selanjutnya saya akan memanggil Mas Bambang Yulistiyodwi Mulyanto dari Yayasan Aksi Keadilan Indonesia halo halo mbak selamat siang selamat siang memanggilnya Mas Bambang nih ya saya lebih senang dipanggil Tejo sih sebenarnya saya lihat di presentasinya ada silahkan Mas Bambang presentasi melawan perang terhadap narkotika dengan pendidikan kritis komunitas oke selamat siang semuanya terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya jadi ini adalah sebenarnya adalah pengalaman kami pengalaman kami dari komunitas penggunaan nafsa penggunaan narkotika bagaimana kita bisa melawan perang terhadap narkotika yang setiap saat digaungkan oleh pemerintah oleh negara saat ini oke next mbak jadi ini sebelum sebulan depan kan itu kan hari anti peredaran gelap dan perdagangan gelap narkotika biasanya akan masif ya kampanye perang terhadap narkotika ini saya akan mendahului dulu ini yang sudah kami lakukan nama saya Tejo saya seorang pecandu dalam pemulihan tapi saya juga mengerti kesulitan banyak kawan-kawan di luar sana yang kerap kali harus berhadapan dengan hukum karena penggunaan napsanya hal ini menurunkan saya dan beberapa kawan untuk membuat gerakan dari komunitas yang punya pengalaman dan pengetahuan soal hukum untuk bisa merespon cepat masalah hukum kawan-kawan lain banyak tantangan kami bukan orang hukum stigma pada pengguna juga kuat tapi kalau bukan kita duluan yang peduli pada sesama kawan komunitas bagaimana orang lain juga mau ikut peduli yang lebih mendasar sih jelas mau sampai kapan begini terus apakah situasi napsa Indonesia membaik dengan begini kalau enggak ya sudah hentikan saja penjara jelas bukan solusi tapi apakah rehab solusinya akhir-akhir ini kita lihat banyak diversi dari penangkapan dan penahanan kerehabilitasi tapi yang aneh dan sering kita temukan di beberapa kasus arah tempat diversi tidak memperhatikan situasi ekonomi korban tarifnya enggak konsisten inform konsen dipaksakan assessment dan treatment plan berantakan ada pemerasan dan di dalam rehab itu pun sama sekali enggak ada program rehabilitasi apa di versi yang dicicatirakan memang seperti ini yang lebih menyedihkan bagi saya adalah keterlibatan beberapa kawan komunitas dalam praktik semacam itu padahal kita komunitas pengguna napsa paling tahu pahitnya penegakan hukum yang sewenang-wenang Mestinya kita yang paling depan berteriak mengubahnya bukan ikut menikmatinya 26 Juni yang kesekian kali hari anti peredaran gelap napsa tapi malah pengguna yang dipenjara hari anti penyiksaan tapi setiap hari kasusnya bermunculan 26 Juni yang kesekian kali dukung, jangan hukum jadi latar belakang dari paparan saya hari ini kan sebenarnya terkait dengan perang terhadap narkotika yang sudah sampai lima dekade digaungkan di seluruh dunia dan bahkan di Indonesia diklaim di setiap tanggal 26 Juni itu sebagai hari anti-narkotika internasional dan salah satu pokok peredaran narkotika sebenarnya adalah yang lebih digaungkan di praktek-prakteknya adalah penangkapan pemenjaraan ini yang dilakukan jauh dari bahkan tidak mendukung terkait dengan perawatan ataupun pendidikan jadi ini yang perang yang sebenarnya perang terhadap siapa dan aparat penegak hukum pun dalam menerapkan pada saat proses penangkapan itu lebih-lebih sering untuk mendapatkan dengan pasal-pasal kriminalisasi yang hasilnya berdampak dengan overkapasitas dilapas next dan ini ya tujuan kalau di undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika di pasal 4 ada tujuan tapi yang saya capture disini adalah pemberantasan dan rehabilitasinya di poin C sama D ini yang sering kali dibahas kalau penjagaan dan penyelamatan bangsa dari penyalahgunaan narkotika pun sebenarnya sudah dilakukan dari dulu dan sampai hari ini mungkin hasilnya belum diberikan next dampak dari perang terhadap narkotika terhadap penggunaan narkotika sendiri itu yang pertama adalah stigma dan diskriminasi terus yang kedua boleh diklik kekerasan yang dialami oleh teman-teman penggunaan narkotika pada saat bulan depan hukum yang ketiga adalah penjara yang overkapasitas dan yang keempat adalah terhadapnya hak atas kesehatan boleh diklik lagi mas jadi stigma ya karena perang yang menahun itu akhirnya kami mendapatkan stigma dari masyarakat dari keluarga atau kena kurus kering ataupun pernah di penjara menjadi residivis nah ini karena itu perang terhadap narkotika yang selalu diteriakan oleh negara disini juga pesan-pesan yang membawa sentimen agama ini yang pada wadah mereka tidak pernah melihat bagaimana sih kami bisa menjadi pengguna itu bukan tiba-tiba dalam satu malam jadi pecanduk itu bukan itu ada proses yang sangat panjang ya kenapa orang bisa menggunakan narkotika dan ini akhirnya berimbas ke diskriminasi hak atas kesehatan kami tidak terabekan hak atas pendidikan contoh hak atas pendidikan adalah pada saat saya menjalani penjara yang terakhir di Yogyakarta itu dari 70 tahanan kasus narkotika itu 50% adalah mahasiswa dan semuanya mereka itu karena keluarganya diintimidasi oleh oknomenyidik yang menyebutkan bahwa kalau ini tidak diurus dalam arti tanda petik disini diurus itu ada proses transaksional disitu hukumannya akan menjadi 6 tahun lebih dan ketika 6 bulan dan ketika 6 bulan lebih itu otomatis dia akan di DO dari kampusnya itu ancaman yang dilakukan oleh oknomenyidik akhirnya dari sekitar 40an mahasiswa itu semuanya melakukan transaksional kecuali dua orang yang satu dari Medan yang satu dari Lombok itu mereka karena memang gak punya uang akhirnya menjalani hukuman 6 tahun penjara karena penguasaan narkotika yang untuk digunakan diri sendiri sedangkan yang lainnya di bawah 6 bulan next ini data dari Digenpas jadi per April 2022 itu jumlah pengebunan di seluruh Indonesia 273.800 dan setengah hampir setengah itu dalam kasus narkotika dan penggunanya itu ada di 120.042 dan ini yang seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi yang seharusnya dia mendapatkan perawatan dan rehabilitasi sesuai amanah Undang-Undang 35 tahun 2009 khususnya di 29 pasal 53 sampai 59 tapi ini gak pernah diperapkan next kekerasan pada tahun 2021 aksi KDL Indonesia melakukan jejak cepat ya terhadap sebenarnya klien yang sudah kami dampingin sekitar 350-an dari tahun 2018 sampai 2021 tapi yang bisa kami hubungin kembali dan bersedia untuk menjadi responden hanya 41 dan dari 41 itu 30 orang mendapatkan kekerasan di kantor polisi 15-nya di rehabilitasi terus kekerasan fisik 24 dari 41 tadi dan yang paling tinggi adalah upaya pemerasan yang ada di kantor polisi itu ada 20 orang dan di rehabilitasi ada 23 orang dari 41 next akhirnya merespon hal itu pada tahun 2018 kami dan beberapa pengacara yang cukup mendukung kami menginisiasi untuk lahirnya forum akar rumput Indonesia ini awalnya kami hanya bekerja karena waktu itu awal pembicaraan setelah sidang saya capek menjawab pertanyaan dari sosmed teman-teman dari hampir di seluruh Indonesia terkait dengan hal yang sama kenapa kamu gak bikinin WA Group aja akhirnya kita awal ini berangkatnya dari WA Group yang bisa dideklaransikan di tangguran waktu itu pada tahun 2018 dan ini gerakan ini sama sekali tidak ada di hubungan dana kami selalu untuk melakukan pendampingan paralegal kami menggunakan dana sendiri kita patungan atau menjual merchandise seperti kaos-kaos yang ada di teman-teman itu keuntungannya untuk mendampingi pendampingan pada saat mereka berhubungan dengan hukum next jadi kami juga merespon orang itu tadi kami aktif melakukan sosialisasi ke komunitas ataupun ke masyarakat beberapa kali kami diundang dari kelurahan untuk menyampaikan terkait dengan narkotik narkotika dan kebijakannya karena di wilayah tersebut banyak penangkapan yang berujung pemerasan dan ini membuat warga itu cukup cukup resah dan akhirnya kami datang ke beberapa keurahan beberapa komunitas dan ini berjalan sampai hari dan ini tanpa ada butungan dari next dan kami juga karena untuk mencakup wilayah yang cukup luas di Indonesia kami juga aktif membuat kelas-kelas komunitas itu biasanya kami lakukan di setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 6 yang datang ke kami yang juga online kami juga sudah bekerja sama dengan LPSK pernah juga diundang di hot moon Hikman Parishow dan aktif juga melakukan kegiatan apa ya tematik ya untuk biasanya menjelang hari 26 bumi itu banyak sekali mencoba untuk meng-counter perang yang kampanye yang dilakukan oleh pemerintah next ini adalah penyuluhan dengan komunitas teman-teman mahasiswa teman-teman sekolah terus kamu juga berusaha untuk membuka akses kesehatan karena banyak dari kami komunitas penggunaan saya yang menaruh dikati yang punya riwayat medis contoh kebutuhan AFV metagon metagon adalah seksinya heroin dan AFV adalah obat untuk teman-teman dengan AFV dan juga ubat-ubatan yang lain karena meskipun teman-teman ada di dalam menjara tapi hak atas kesehatan itu yang sedang kita getor terus dan alhamdulillah sampai sekarang banyak dari kepolisian yang sudah paham dengan kasus jadi kami juga dijukung oleh teman-teman acara dari Aksi Keadilan Indonesia kalau untuk di luar jadi Putabek biasanya teman-teman akan bekerjasama dengan LABH setempat next kami ada di 8 provinsi ada di TKI Jakarta di semua wilayah Jawa Barat itu ada di Bandung dan Bogor terus di Jawa Tengah ada Semarang dan Solo Jawa Timur ada Sidoarjo sama Kepalang di Kepulia ada Batam Sumatera Selatan Jambi Sumatera Utara ada di Medan sama di Dewi Serdang next jadi itu yang bisa saya sampaikan terima kasih untuk yang sudah mengikuti acara ini ini ada hotline pengaduan dari kami jadi kalau memang ada teman atau kerabat yang memang bermasalah dengan hukum silahkan menghubungi hotline di atas dan pendampingan kami seperti yang ada di posternya pendiri Aksi Keadil Indonesia ramah ruma 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 transaksional kami hanya melawan dengan hukum yang berlaku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam terima kasih banyak Mas Tejo untuk sudah berbagi pengalaman dan kerja-kerjanya jadi memang stigma pada penggunaan narkotika itu masih kental sekali di masyarakat kita masih menganggap bahwa penggunaan narkotika itu adalah seorang kriminal residivis tukang bohong segala macam penghakiman yang negatif kemudian juga diskriminasi hak atas kesehatan pendidikan pekerjaan itu juga masih terus terjadi sampai sekarang kepada teman-teman penggunaan mabza kemudian juga masih banyak mengalami kekerasan baik itu fisik psikis maupun sampai dengan pemerasan pada saat baik pada saat ditangkap oleh polisi ataupun di fasilitas rehab itu sendiri belum lagi juga dengan fasilitas yang tidak memenuhi standar-standar kesehatan maupun hak asasi lalu Mas Teju sendiri dengan Yayasan Aksi Karyal Indonesia ini setiap menjelang tanggal 26 Juni berarti ini udah mulai persiapan ya Mas ya menggalangkan iya sudah kami siapkan menggalang kampanye untuk melawan kepada perang anti-narkotika sebenarnya saya banyak penasaran nih apalagi untuk dalam hal menyorot teman-teman Yayasan Aksi Keadilan Indonesia dalam melakukan pemberdayaan kepada teman-teman pengguna NABZA dan bagaimana pendidikan HAM yang dilakukan tapi sebelum kita sampai ke situ kita lanjut dulu ya Mas Teju terima kasih sekali lagi Terima kasih Terima kasih terima kasih Terima kasih